Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan CloudX CloudX ini besutan dari Telkomsel yang dimana CloudX ini bisa digunakan untuk melakukan conference meeting atau virtual classroom hingga 100 orang sehingga kita saling terhubung walaupun kita ada dimanapun oke langsung saja caranya seperti biasa kita buka website website terserah pakai aplikasi browser apa mau google saya pakai google ini kalian masuk ke website-nya Telkomsel kalian tinggal klikkan aja CloudX Telkomsel nanti ya kalian akan masuk ke tampilan interface seperti ini dan disini ada yang harus kalian download yaitu kalian bisa pakai handphone atau smartphone yaitu bisa di download di google play atau appstore ini gunanya untuk iPhone bisa di macOS dan bisa pakai Windows Windows berhubung saya pakai Windows jadi kita klik download port Windows di download port Windows ini kalian akan masuk ke tampilan CloudX file kalian bisa melakukan unduh disini atau download disini kalian tinggal pilih mau CloudX nya yang mana yang disini ya minimal yang support dengan PC laptop atau smartphone kalian seperti itu itu cara ngedownloadnya ya cara ngedownloadnya oke kita lanjut ke login sekarang ceritanya sudah di install aplikasi CloudX nya ya sudah di install aplikasi CloudX nya tampilannya seperti ini ya sudah di install CloudX nya tampilannya seperti ini ketika memposisikan kita ingin mengundang seseorang untuk masuk ke meetroom kita yaitu kita masuk ke sini meeting ya kalian masuk ke meeting terus kalian create a meeting create a meeting tinggal klik tinggal klik tampilannya akan seperti ini create a meeting ada dua bottom disini apakah kalian akan melakukan input I am kontak ya ketika kalian sudah ada kontak disini ataukah pakai input author jadi input author ini adalah share link jadi nge share link nya apakah mau pia email ataukah share link secara langsung copy paste kirim pia whatsapp atau pia eee ini pia apa selain whatsapp teh pia yang lain lah seperti itu hehehe pokok deh pia yang lain ketika sudah ada tampilan ini baru kalian star meeting ya star meeting nah di star meeting ini ya di star meeting ini kita tunggu untuk connection nah tampilannya akan seperti ini ya tampilannya akan seperti ini ini jadi kalian tinggal aktifkan mikrofonnya tinggal aktifkan star video nya dan untuk melakukan share ini share presentasi tinggal kalian lakukan share 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 aja seperti ini nah disini yang akan di share itu yang mana contoh nate untuk ppt atau tampilan powerpoint kalian bisa ambil disini tinggal di klik aja tinggal share langsung share nantinya atau untuk nge recording tinggal klik recording nantinya ketika acara ini sudah selesai recording dihentikan secara otomatis nanti akan ter save ke PC kita nantinya setelah di recording mungkin seperti itu untuk nge share dari CloudX ya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih semuanya